Intro PT. Pindah telah menjalani serangkaian tes tankboat Antasena untuk selanjutnya digunakan oleh TNI Angkatan Laut. Tankboat Indonesia ini merupakan bagian dari program pemenuhan alat utama sistem persenjataan dari Kementerian Pertahanan. Dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan Pindah disebutkan, tankboat Antasena ini telah lolos menjalani serangkaian uji senjata dan jelajah laut untuk melihat kemampuan dan kelayakan tankboat yang disebut mampu mengangkut kurang lebih 60 orang personel TNI Angkatan Laut. Uji coba diawali dengan sea trial dari dermaga Banyuwangi ke perairan Paiton, Jawa Timur. Tankboat kemudian melaksanakan firing test menggunakan senjata utama kanen 30mm di lapangan tembak TNI Angkatan Laut Paiton. Setelah kegiatan penembakan tankboat selesai dilakukan, uji coba dilanjutkan dengan melakukan sea trial yaitu kembali ke dermaga Banyuwangi. Total jarak tempuh yang dilalui kegiatan ini yaitu 170 nautical mile. PT Pindad menyatakan kemampuan dari tankboat ini antara lain memiliki kecepatan maksimum 40 naut serta daya jelajah hingga 600 nautical mile. Tankboat Antasena juga mampu mengangkut 60 orang personel dan 5 orang kru. Untuk memperkuat penjelajahan, tankboat ini juga dilengkapi senjata utama RCWS Cannon kaliber 30mm dan dua senapan mesin 12,7mm. Tankboat siap menjaga kedaulatan dan mempertahankan wilayah perairan NKRI. Tankboat diharapkan dapat mendukung TNI dalam melakukan operasi rawa, laut, sungai dan pantai, serta tugas penjagaan laut dan pantai. Uji coba tankboat Antasena disaksikan langsung oleh Dirjen Potan Kemhan, Maijen TNI Dadang Hendra Yuda, Dirte Kinhan Dijen Potan, Laksanamana TNI Sriyanto, Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, hingga Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad, Ade Bagja. Terima kasih telah menonton!